Terima kasih. Terima kasih. Ada tekanan psikologis? Ya, ada teman-teman di jauhi atau gimana? Kalau perasaan saya sekarang ya, misalnya, satu kan saya mendapatkan bulian ya, misalnya, setelah saya klarifikasi dimanapun, pengaruhnya sangat sedikit gitu ya. Tetap aja, mereka ini nggak akan percaya sama saya gitu. Mereka ingin bahwa saya itu kebunuhnya gitu. Mereka ingin bahwa saya ini, iya, seolah-olah dipaksakan. Keluarga kita lah ya. Iya, kenapa gitu? Ya, kan artinya dari Rama tidak terbukti klarifikasi anak saya yang pertama. Pertama tidak terbukti lagi ke Reza. Reza tidak terbukti lagi Wikipedia. Jadi seolah-olah ini semuanya harus ditudukan, dipaksakan kepada keluarga saya. Bu, boleh lihat kasus ini muncul kembali kan, Bu, ini 8 tahun. Iya. Ini juga dikait-kaitkan dan keluarga. Seperti apa sih, Bu, Pak? Ya, sangat ini ya, sangat seri hatim gitu ya, seperti itu. 8 tahun ini baru, ini muncul lagi seperti itu. Kita inilah berharap ya, dari pihak kepolisian ya, semuanya, supaya bisa lebih cepat terungkap lagi susahnya intinya. Dan tidak kita akan mengajukan kasus hukum kepada para artisien atau yang memang saya mengajarkan kepada anak-anak saya, ya. Apabila kamu bisa gini, ya balas dengan kebaikan. Mas, ada jaman atau individuasi saat dipaksa? Di sosial media apalagi, selalu banyak ancaman. Kata, lo selamat dibunuh, bentuk itu lo di akhirat, gak tanya, sebentar lagi lo, di inilah lo, dibunuh lah atau kayak gimana. Biar merasain apa yang final sama Eki, rasakan, kayak gitu. Saya selalu menjawabnya, ya karena saya gak salah ya, jadi lah saya santai-santai aja ngejawabnya. Ya, udah, saya selalu mendawakan semoga, doa guru kalian, semoga, apa ya, saya doain yang baik-baik aja lah ke mereka. Ya, ya udah kamu semoga sukses, inilah, blablabla, kayak gitu. Saya selalu balas ya, apa yang mama saya perintah ke saya, balas dengan kebaikan gitu, Mas. Jangan balas dengan kebaikan, ya, ini. Itu merasa was-was, ya, sih, kalau teman-teman itu takut. Tentu, Mas, pasti, pasti. Ya, apalagi kita ya, orang tua ya, pasti ada kekhawatiran ya. Orang tua mana sih yang bisa terima ya, lancar penduduk. Tapi ya, yang namanya netizen kan tidak bisa dibendung. Ya, nanti juga ada masanya. Setelahnya sudah ada pembuktian, juga nanti akan reda sendiri, bahwa pasti, oh, ya, ternyata ini. Antisipasinya, dengan cara apa, Pak? Antisipasinya, ya, saya berharap pada anak-anak saya juga, ya, supaya ya berhati-hati lah. Kalau jalan, kalau malam juga jangan-jangan sendirian. Sekarang tinggal fokus. Ya, tinggal kita sebagai orang tua yang mendoakan, karena tidak bisa 24 jam kita tangan saya bisa menjaga anak-anak saya. Mas Rama, ya, Mas Rama yang ingin membantu keluarga Bina, Ibu, Mas, dari perdurasi, apa yang jauh ini? Mereka jalan-mereka sudah berjalan? Oh, tentu, sudah berjalan ya. Kemarin saya sudah kontakkan dengan Mas Bokir Sasvita, jadi itu lawan boxing saya untuk penggalangan dana. Jadi, untuk penggalangan dana ini sendiri, misalnya ada promotor yang masuk, saya mendapatkan kontrak senilai sekian. Saya akan mengeluarkan dari uang tabungan saya senilai sekian juga, gitu, untuk keluarga korban. Jadi, ini sama sekali tidak ada urusan seperti apa ya, ketizen duga-duga, gitu lah. Untuk inilah, atau pasus, atau kayak gimana, saya 100%, kan kemarin saya pernah bilang, membantu dengan cara apapun, dan dia ngomongnya kayak gini, berani gak membantu dengan cara kayak gini? Ya, tentu saja berani. Dan apapun, jika emang ini niat baik, pahlawan di sini. Bu, ini kan berkepalan juga dengan keluarga, nasional, nasional, tim dan keluarga dari Pina. Ada ibu juga di sini. Seperti apa sih, Bu, dengan kehadiran ibu datang ke sini bersama tim Khosmat Haris? Ya, lebih terang beneran ya, kalau kemarin memang ada statement bang Khosmat ini. Jadi, tambah ini lagi ya, omongan daripada para netizen, ya, seolah-olah ini ada opini penggiringan ke keluarga saya. Tapi pada hari ini, bang Khosmat berikan statement, saya rasa mungkin ini bisa menjadi pembuka untuk para netizen juga, bisa memberikan komen-komen yang positif untuk keluarga saya. Nah, ini juga kan sudah ditetapkan satu DPO yang terangkap kemarin dan di luar juga sama kepolisian. Nah, ini jadi salah satu juga, salah satu pembuka juga ya, yang tadinya Satria ini menjadi disangkakan atau dituduhkan menjadi perong ya. Ternyata kan setelah ada di News TV, sudah ada yang disangkakan ini, oh ternyata ibu Ayu, bukan anaknya ibu Ayu. Jadi, agak-agak lega lah ya. Ini kan yang tadi saya takutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Awalnya si siapa, Pina juga, ini kan terkait dengan Kulijin gitu. Dan ini yang sekarang ini yang kejadian menimpa kepada anak saya gitu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada anak saya. Oke ya, terima kasih ya. Terima kasih sudah menonton!